Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para pensiunan PNS maupun penerima Tunjangan pensiun ya Semoga dalam keadaan Sehat oleh PA tetap semangat Dalam menjalankan aktivitasnya Ada informasi yang sangat membahagiakan Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Pensiunan PNS Berbahagia ya Menteri Sri Mulyani Umumkan pembayaran Pembayaran gaji ke-13 Secara resmi Paling cepat pada Nah ini Jadi Ibu Sri Mulyani Selaku Menteri Keuangan Telah memberikan gambaran Yang Pasti ya Bahwasannya gaji ke-13 untuk para pensiunan Dan penerima tunjangan pensiun ya Itu akan Dicairkan Sesuai dengan Yang direncarakan oleh Sri Mulyani Kapan dan bagaimana Besarannya Mari kita simak bersama ya Agar Bapak Ibu bisa Mendapatkan informasi yang lengkap ya Nah dari Klik pendidikan Pensiunan PNS Begai Negeri Sipil ya Dapat kabar baik dari Menteri Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ya Dimana Sri Mulyani bersama Presiden Jokowi Telah menetapkan Jadwal pembayaran gaji ke-13 Pensiunan PNS Tahun 2024 Pensiunan PNS Kiranya penting untuk mengetahui Jadwal pembayaran gaji ke-13 Agar bisa melakukan Cek rekening yang terdaftar Secara berkala Setelah itu Pensiunan PNS bisa menggunakan Gaji ke-13 sesuai peruntukannya Yakni pemenuhan kebutuhan Sekolah anak-anaknya Jadi Disarankan ya Untuk para pensiunan Untuk mengecek secara berkala Ya pembayaran gaji ke-13 Karena ini Akan dicairkan ya Dalam waktu dekat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Telah menerbitkan Peraturan pemerintah ya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 15 Tahun 2024 Pada pertengahan Bulan Maret terlalu Terbitnya PMK 15 tahun 2024 Tentu saja menjadi Angin segar Bagi para pensiunan PNS ya Di tanah air Seperti telah disinggung Sebelumnya Terbitnya aturan tersebut Menjadi titik terang Untuk mengetahui Mekanisme hingga Jadwal pembayaran Gaji ke-13 Dalam PMK Nomor 15 Tahun 2024 Sri Mulyani Menetapkan bahwa Pembayaran gaji ke-13 Pensiunan PNS Akan Melalui serangkaian Tahapan Penting Mulai dari Transferan Dana gaji ke-13 Ke PT Taspen Menerbitkan SPM Hingga Jadwal resmi Pencairan gaji ke-13 Kekening Pensiunan PNS Para pensiunan PNS Tak perlu Memahami Semua rangkaian Tahapan penyaluran Di atas Yang paling penting Adalah Jadwal pembayaran Gaji ke-13 Yang akan Disalurkan Melalui Taspen Rupanya Si Mulyani Akan Melakukan Pembayaran Gaji ke-13 Paling cepat Kepada Pensiunan PNS Pada Bulan Juni 2024 Gaji ke-13 Sebagai mana Dimaksud Dalam Pasal 2 Dibayarkan Paling cepat Pada Bulan Juni Tahun 2024 Punyi Pasal 12 Untuk Mengetahui Tanggal Pastinya Pensiunan PNS Bisa Menunggu Konfirmasi Lebih Lanjut Dari Pemerintah Namun Jika Berkaca Pada Tahun Sebelumnya Pemerintah Melalui Taspen Melakukan Pembayaran Pada Awal Bulan Tepatnya Pada Tanggal 5 Juni 2024 Semoga Saja Pemerintah Menetapkan Awal Bulan Juni Sebagai Jadwal Pembayaran Gaji ke-13 Dengan Begitu Kesejahteraan Para pensiunan PNS Bisa Terjaga Dan Bisa Segera Memenai Kebutuhan Sekolah Anak Menjelang Tahun Ajaran 2024 2025 Demikian Demikian Bapak Ibu Gambarannya Bahwa Gaji ke-13 Dipercepat Di Juni Untuk Mengantisipasi Pembiayaan Pendidikan Bagi Putra-Putri Para pensiunan Semuanya Dan Biasanya Ini Untuk Para pensiunan Lebih dahulu Disairkan Lebih cepat Disairkan Dan Tentu saja Bapak Ibu Memantau Cek rekening Karena Melalui PT. TASPEN Dan PT. SABRI Bapak Ibu Para pensiunan Dan Penerima Tunjangan pensiunan Akan Mendapatkan Transferan Langsung Semoga Apa yang Kita harapkan Agar Pencairan Gaji ke-13 Ini Bisa tepat Waktu Agar Bisa Membiayai Persiapan Membiayai Putra-Putri Bapak Ibu Di tahun Ajaran baru Nanti Terima kasih Bapak Ibu Demikian Sudah Saya Sampaikan Informasi Ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Kembali Di video-video Selanjutnya Dan Silahkan Bapak Ibu Berkenan Untuk memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Dan share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa